Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita The Backup Plan yang dirilis tahun 2010 Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Zoe yang hampir putus asa karena tidak kunjung menemukan pria yang tepat untuk dijadikannya suami Karena Zoe ingin sekali memiliki anak dia pun nekat melakukan inseminasi buatan Tapi di saat Zoe sudah melakukan hal tersebut dia malah bertemu dengan pria tampan bernama Stan yang secara kriteria sangat cocok dengannya Karena hubungan asmaranya dengan Stan semakin intens mau tak mau Zoe pun mengaku bahwa dia tengah mengandung anak tanpa seorang suami Lalu apakah Stan bisa menerima kondisi tersebut dan melanjutkan hubungannya dengan Zoe? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya Hari itu Zoe sedang melakukan inseminasi buatan yaitu proses penanaman sperma langsung ke dalam rahimnya Zoe berharap proses tersebut bisa berhasil Karena memang keinginan untuk memiliki anak sudah lama dia impikan Zoe sendiri sudah mengencani ratusan pria dalam 5 tahun terakhir ini Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang bersedia menjadi ayah bagi anak-anaknya kelak Bukan karena tidak ingin menikahi Zoe Tapi karena pria itu masih ingin bersenang-senang dengan banyak wanita sebelum serius dengan satu wanita Itulah yang menjadi masalah Zoe Dia tidak dapat menemukan pria yang tepat yang dapat memenuhi keinginannya untuk memiliki anak Maka dari itu terdamparlah Zoe siang itu di dokter kandungan untuk melakukan inseminasi buatan Sepulangnya dari klinik kandungan Zoe malah bertemu dengan pria asing nan tampan di dalam taksi yang hendak dia tumpangi Pria bernama Stan itu bersih kekeh bahwa dialah yang memanggil taksi itu lebih dulu Kesal karena hari bahagianya itu dirusak oleh pria egois yang gak mau ngalah Zoe pun memilih untuk keluar dari taksi tersebut Tapi anehnya Stan malah ikut keluar dari taksi itu karena gak ingin dianggap sebagai pria egois Setelah berdebat cukup alot mereka pun berpisah jalan Tapi lagi-lagi mereka malah dipertemukan di sebuah kereta Ya mungkin Tuhan memang sudah mempertemukan Zoe dengan jodohnya walaupun dengan cara yang sedikit menyebalkan Singkat cerita esok harinya Zoe bergabung dengan sebuah komunitas untuk orang tua tunggal Para anggota komunitas itu memiliki ceritanya masing-masing dalam proses memiliki anak Ada yang mengadopsi Ada pula yang mengandung melalui donor seperti Zoe ini Sebagai anggota baru Zoe pun diperkenankan untuk memperkenalkan diri Zoe ternyata bekerja di pet shop miliknya sendiri Selama ini dia hidup hanya berdua bersama dengan anjing kecilnya Itulah mengapa Zoe ingin hidupnya yang sepi menjadi lebih berwarna dengan hadirnya anak-anak Sepulangnya dari komunitas tersebut Zoe bertemu dengan sahabatnya Mona Mereka berdua pun singgah di sebuah pasar makanan Tadi duga ada Stan di sana sedang sibuk menjual keju Tiba-tiba saja Stan mengampiri Zoe dan berkenalanlah mereka untuk pertama kalinya Tapi sayangnya pertemuan mereka hari itu hanya sebatas perkenalan saja karena Zoe harus kembali ke pet shopnya untuk bekerja Tapi karena Tuhan memang sudah menakdirkan keduanya untuk berjodoh Mereka pun kembali dipertemukan di sebuah seminar cara merawat anjing di pet shopnya Zoe Secara terang-terangan Stan mengaku bahwa dia tertarik pada Zoe akibat beberapa kali pertemuan singkat mereka kemarin Tapi masalahnya Zoe sedang tidak tertarik untuk memulai hubungan dengan seorang pria dan alasan terbesarnya adalah inseminasi buatan tersebut Tapi karena Zoe tidak ingin jujur soal itu Stan jadi berpikir yang aneh-aneh mengira Zoe tidak normal bahkan menopaus Daripada menjalin hubungan asmara Zoe lebih setuju jika mereka memulainya dengan hubungan pertemanan Sambil mengantar Zoe pulang mereka pun membicarakan hal-hal kecil soal diri mereka masing-masing Stan ternyata memiliki peternakan besar peninggalan kedua orang tuanya Sedangkan Zoe sejak kecil dibesarkan oleh neneknya setelah kedua orang tuanya tiada Dari mantan hingga ciuman tidak ada yang mereka lewatkan untuk dibahas Tiba-tiba Stan pun berkata jika mereka bukan hanya sekedar teman dia sudah mencium Zoe sekarang ini Tapi godaan apapun yang Stan berikan Zoe tetap kuat pada tekadnya untuk tidak memulai hubungan asmara dengan pria manapun Esok harinya saat di tempat gym Zoe langsung menceritakan soal Stan pada Mona Sejujurnya Zoe juga tertarik pada Stan Tapi dia takut jika hubungannya dengan Stan sudah terlalu jauh dan pria itu tahu soal inseminasi buatan yang dia lakukan Stan malah akan pergi meninggalkannya begitu saja Tapi karena proses inseminasi buatan tidak selalu langsung berhasil Zoe pun berpikir ulang untuk menerima ajakan kencan Stan Maka singkat cerita sebelum pergi makan malam dengan Stan Zoe pun mengecek kehamilannya dengan tespek Masalahnya sebelum dia tahu hasilnya Stan sudah datang menjemputnya Yang lebih sialnya lagi Tespek tersebut patah dan kertas di dalamnya tertelan si anjing Karena itu, Zoe pun akhirnya pergi makan malam tanpa mengetahui hasil dari tespek tersebut Bisa dibilang Zoe cukup terkejut karena Stan telah menyiapkan acara makan malam tersebut dengan sangat mengesankan Tapi acara itu berubah jadi berantakan saat Stan berusaha mencium Zoe dan tidak sengaja menumpahkan wine sehingga membakar meja makan malam mereka Dengan panik, keduanya pun berusaha memadamkan api tersebut Acara makan malam yang seharusnya elegan malah berubah menjadi perang air Walaupun begitu, ternyata mereka cukup menikmati acara kencan tersebut dan pertemuan mereka hari itu pun ditutup dengan ciuman manis dari Stan Sepulangnya ke rumah, Zoe tampak terkejut saat melihat si anjing muntah di ruang tamunya Bukan karena muntahnya, tapi karena hasil dari tespek yang ditelan si anjing menunjukkan bahwa Zoe dinyatakan hamil Maka esok harinya ditemani Mona, Zoe pun pergi ke dokter Si dokter tampak heran karena Zoe tidak terlihat bahagia dengan kehamilannya Jelas saja, setelah dicium pria setampan Stan Zoe jadi semakin galau dan ingin menunda kehamilannya Pada saat itu juga, Zoe pun segera memberitahu kehamilannya pada si nenek yang tinggal di panti jompo Dia juga menceritakan kegalauannya dengan Stan Setelah memikirkannya cukup lama Maka Zoe memutuskan untuk menyusul Stan yang sedang berada di peternakannya untuk memberitahu soal kehamilannya Setibanya di peternakan tersebut Zoe berhasil dibuat salah fokus saat melihat Stan yang sedang bertelanjang dada Sehingga mobilnya pun menabrak pohon Singkat cerita malam harinya Sebelum Zoe berterus terang Stan berkata bahwa dia tidak pernah memikirkan masa depannya seperti apa Memiliki anak pun tidak pernah terbesit di pikiran Stan Mendengar ucapan pria itu Sontak membuat mood Zoe menjadi kacau Belum sempat Zoe menceritakan kehamilannya Stan malah mengajaknya masuk ke dalam ruang penyimpanan keju Dan terjadilah hal yang selama ini Zoe hindari di dalam ruangan itu Setelah melakukan itu Zoe mendadak muntah karena mual Dan akhirnya dia pun jujur soal inseminasi buatan tersebut Jelas Stan tidak bisa menerima kejujuran Zoe soal kehamilannya Dan hal itu membuat Zoe menjadi sangat sedih Maka esok paginya Zoe memutuskan untuk pulang Hari-hari pun berlalu Dan Zoe tampak menjalani aktivitas rutinnya seperti biasa Hingga pada suatu hari Stan tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya Dan berkata bahwa dia ingin melanjutkan hubungannya dengan Zoe Mulai malam itu pun Stan akan tinggal bersama dengan Zoe Dia juga akan menemani Zoe Memeriksa kandungan ke dokter secara rutin Walaupun sebenarnya Stan tidak cukup berani melihat darah Hingga membuatnya pingsan Saat pemeriksaan sedang berlangsung Si dokter mengatakan Bahwa sepertinya Zoe tengah mengandung anak kembar Dan hal itu sangat mengejutkan mereka Satu anak saja Stan harus berpikir berkali-kali Sebelum memutuskannya secara matang Dan ini kembar Jelas saja membuat Stan kebingungan Hingga harus berpikir kembali soal keputusannya itu Kebetulan sekali siang itu Dia bertemu dengan seorang pria Yang sedang menjaga ketiga anaknya bermain di taman Si pria berkata Memiliki anak ternyata sangat mengerikan Dia jadi kurang tidur Dan gak ada waktu untuk bermesraan dengan istrinya Biarpun begitu Ketiga anaknya adalah hal yang sangat berharga di hidupnya Lain dengan Stan Kini Zoe sedang berusaha menenangkan dirinya Ditemani kawan-kawan komunitasnya Memiliki anak kembar adalah hal yang sangat menakjubkan bagi Zoe Tapi dia takut Jika Stan berubah pikiran dan kembali meninggalkannya Sepulangnya dari komunitas Tadi duga Zoe kembali bertemu dengan Stan Pria itu pun berkata Bahwa dia gak bisa menjanjikan sesuatu pada Zoe Tapi satu hal yang pasti Stan akan berusaha menjadi ayah yang baik Bagi anak kembar di dalam kandungan Zoe Bulan berjalan Perut Zoe mulai terlihat membesar Dia jadi semakin kesulitan mencari gaun yang pas untuk tubuhnya Karena gaunnya terlalu ketat Zoe jadi kesulitan berjalan Dan untuk masuk ke dalam taksi pun butuh usaha keras Indra penciumannya menjadi semakin sensitif Dan membuatnya mual Yang awalnya hobi memeluk Stan Kini guling khusus ibu hamillah Yang menjadi teman tidur Zoe Nafsu makan Zoe terhadap beberapa makanan tertentu pun semakin membesar Dan Stan harus bertahan menghadapi semua itu Karena sangat diwajarkan Dan sering terjadi pada wanita hamil Suatu malam Zoe terbangun Saat menyadari Stan tidak ada di sampingnya Ternyata Stan sedang membuat pancake untuk sarapan Padahal saat itu masih tengah malam Dengan wajah kusut Stan berkata Dia sedang sibuk menghitung anggaran untuk masa depan mereka kelak Akan ada biaya sekolah yang harus Stan persiapkan Belum lagi buku dan seragam si kembar Lalu uang kuliah mereka pasti akan jauh lebih mahal 18 tahun mendatang Semua hal itu tiba-tiba menyesaki pikiran Stan Sehingga membuatnya terlihat linglung Melihat kegelisahan Stan Zoe pun menyuruhnya untuk kembali tidur Dan berhenti memikirkan hal rumit seperti itu Zoe paham saat ini Stan masih berkuliah Dan gak punya pekerjaan tetap Stan pun masih harus banyak belajar Cara mengelola peternakan peninggalan orang tuanya Tapi Zoe yakin Simpanan uangnya saat ini cukup untuk menghidupi mereka dan si kembar Paling tidak sampai Stan lulus kuliah Sadar bahwa guling di antara mereka telah membuat jarak Zoe pun mengizinkan Stan untuk membuang guling tersebut Di malam yang lain Zoe sedang menunjukkan foto-foto zaman dulunya Saat melihat foto terakhir si ibu Zoe pun kembali merindukan sosok ibunya itu Kehilangan sosok ibu saat berumur 8 tahun Adalah cobaan terberat dalam hidup Zoe Sejak si ibu sakit Ayahnya pergi meninggalkan mereka Dari pengalaman hidupnya itulah Zoe menyadari Bahwa gak ada yang bertahan selamanya dalam hidup ini Di saat sedang asik mengobrol Tiba-tiba ada telepon dari komunitas ibu tunggal Yang menyuruh Zoe untuk segera datang Karena salah satu anggota mereka yang bernama Lori Sebentar lagi akan melahirkan Zoe pun dipaksa untuk menyaksikan proses melahirkan Lori Di dalam kolam berenang plastik Tidak kuat melihatnya Zoe memilih untuk pulang Tapi Lori sontak melarangnya Karena kehadiran Zoe di tempat itu Menjadi titik fokus Lori untuk mengeluarkan bayinya Bersama dengan Stan Keduanya pun tampak syok Saat melihat kepala si bayi muncul Tepat saat si bayi sudah keluar seutuhnya Zoe malah terjatuh pingsan Karena kejadian heboh tersebut Mereka berdua baru pulang keesokan paginya Saat dalam perjalanan pulang Mereka gak sengaja bertemu dengan teman kuliah Stan Yang bernama Olivia Olivia bertanya Kenapa Stan tiba-tiba keluar Dari ruangan saat ujian kemarin Pada saat itulah Stan jujur Bahwa dia memutuskan untuk berhenti kuliah Karena jika Stan tetap kuliah Dia gak akan bisa menanggung semua pengeluaran yang dibutuhkan Bahkan dia gak punya waktu Untuk belajar mengelola peternakan orang tuanya Tahu bahwa kini Stan akan menjadi seorang ayah Olivia pun bertanya karena penasaran Tapi Stan dengan bodohnya malah menjawab Bahwa bayi di dalam kandungan Zoe bukanlah miliknya Memang benar bayi tersebut bukanlah anak Stan Tapi ucapan tersebut melukai hati Zoe Zoe pun sadar Bahwa kegelisahan Stan belakangan ini Sebenarnya bukan karena uang Tapi karena Stan memang tidak ingin menjadi ayah dari si kembar Olivia pun menambahkan Bahwa Stan dari dulu Gak pernah menginginkan anak Mendengarnya sontak membuat Zoe semakin meradang Ketakutannya sepertinya akan menjadi kenyataan Dimana Stan akan mengatakan bahwa mereka bukan bayiku Lalu pergi meninggalkan Zoe Tapi Stan berdalih Bahwa belakangan ini Pikirannya sedang kacau Karena perubahan mendadak yang terjadi pada hidupnya Menjadi seorang ayah bagi anak yang bukan darah kandungnya sendiri Butuh kebesaran hati Karena Stan mencintai Zoe Dia pun harus mencintai anak di dalam kandungan Zoe Dan itu butuh proses serta rencana yang matang Agar hidup mereka tidak berantakan di masa depan Tapi entah mengapa Zoe selalu merasa Stan ingin pergi meninggalkannya Padahal tidak sedetik pun Stan punya pikiran seperti itu Pada akhirnya Zoe pun pulang seorang diri Karena gak ada Stan yang bisa dipeluk Mau tak mau Zoe kembali mencari guling kesayangannya di tong sampah Ditemani Mona Zoe menjelaskan Bahwa keinginannya untuk memiliki bayi Karena dia takut hidup sendirian tanpa keluarga Zoe sadar Neneknya gak akan hidup selamanya Maka dari itu dia butuh keluarga yang bisa menemaninya hingga tua nanti Berhubung guling yang dicari sudah sangat kotor Mau tak mau malam itu Mona harus bersedia Menjadi gulingnya Zoe Esok paginya Zoe dikejutkan oleh si nenek yang memberi kabar Bahwa dia akan menikah dengan salah satu pria tua di Panti Jompo Zoe pun tampak takjub Dengan keberanian si nenek dalam mengambil keputusan Ternyata alasan neneknya mengambil keputusan tersebut Karena melihat indahnya hubungan Zoe dengan Stan Sayangnya hubungan mereka malah hancur Dan gak jelas mau dibawa kemana Anehnya si nenek percaya bahwa Stan tidak seburuk itu Si nenek menyimpulkan Stan hanya terlalu bodoh memilih kata-kata Sehingga menyakiti perasaan Zoe Tapi apapun yang si nenek ucapkan Zoe lebih percaya dengan isi pikirannya sendiri Singkat cerita tibalah hari pernikahan si nenek Tidak menyerah Si nenek pun menasehati Zoe Menyuruh cucunya itu untuk mulai belajar mempercayai orang lain Karena jika Zoe tidak bisa melakukan hal itu Selamanya dia akan hidup seorang diri Tak lama kemudian datang seorang sales girl Yang ingin mengantar stroller bayi pesanan Stan Si sales girl berkata Stan sudah memesannya sejak satu bulan yang lalu Ternyata dugaan buruk Zoe pada Stan memang salah Pria itu memang berusaha keras Agar bisa memenuhi semua kebutuhan calon anak di dalam perut Zoe Tapi selama ini Zoe malah berpikir bahwa Stan gak akan bertahan Dan akan pergi meninggalkannya begitu saja Maka usai acara pernikahan si nenek Zoe pun berusaha menghubungi ponsel Stan Tapi sialnya Stan tak kunjung menjawab teleponnya Dan pada saat yang bersamaan Air ketuban Zoe pun pecah Sontak Mona dan yang lainnya melarikan Zoe ke rumah sakit Tapi saat di perjalanan Zoe minta diantar ke pasar lebih dulu untuk menemui Stan Setibanya di pasar Zoe pun langsung menjelaskan Bahwa sebentar lagi dia akan melahirkan Saat menerima stroller dari Stan Pada saat itu pikiran Zoe terbuka Dan sadar bahwa dia sangat mencintai Stan Karena sudah tidak tahan Percakapan mereka pun berlangsung Sembari membawa Zoe ke rumah sakit Ternyata Stan menyimpan sebuah koin keberuntungan Yang dia temukan di jalan sesaat setelah mengenal Zoe Dengan menyimpan koin tersebut Stan berharap bisa memiliki Zoe sebagai pasangan hidupnya Sebegitu besar rasa keinginan Stan untuk memiliki Zoe Sehingga dia pun bertekad Ingin menjadi ayah yang baik bagi anak kembar Zoe Setelah memberikan koin keberuntungan tersebut pada Zoe Proses kelahiran sekembar pun dimulai Singkat cerita beberapa bulan kemudian Diam-diam Zoe sedang memperhatikan Stan Yang sedang mendongengi si kembar sebelum tidur Setelah si kembar tidur Kini waktunya Stan melepas penat bersama dengan Zoe Berkat dukungan Zoe Kini Stan berani membuka toko kuenya sendiri Dan hadiah terbesar yang ingin Stan berikan pada Zoe Adalah pernikahan Pada saat itu juga Stan pun melamar Zoe Di hadapan semua pengunjung toko Di akhir cerita Saat mereka tidak pulang Tiba-tiba ada yang aneh pada Zoe Entah mengapa perutnya mendadak terasa mual Hingga sulit ditahan Apakah ini pertanda si kembar akan segera menjadi kakak? Dan cerita pun berakhir dengan happy ending Selamat menikmati